Halo para pecinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Tuh ilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan si Aoyan yang pada saat ini telah menyelamatkan si Kunji. Anggota yang lainnya juga pada saat ini baru saja pulih tetapi karena kekurangan Orijin Ki. Akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa pulih sepenuhnya. Si Kunji pun menghela nafas dan pada saat ini segera berdiri setelah menyelesaikan perawatannya. Setelah itu si Kunji pun menangkupkan tangannya kepada Dewa Asli dan mulai berbicara. Si Kunji berkata bahwa ia benar-benar sangat berterima kasih kepada Tuan Yan Xiao. Menanggapi hal tersebut, klon Dewa Asli pada saat ini segera berkata bahwa ia telah menyelamatkan si Kunji kali ini. Oleh karena itu apakah pendapat dari si Kunji tentang apa yang ia sebutkan pada saat sebelumnya? Kepahitan pada saat ini tiba-tiba muncul di wajah si Kunji mendengar apa yang diucapkan oleh klon Dewa Asli. Ia bisa mempertimbangkannya pada saat sebelumnya karena Xiaoyan belum bertindak baik kepadanya. Tetapi untuk kali ini ia telah berhutang nyawa kepada Xiaoyan. Oleh karena itu ia khawatir jika ia tidak setuju maka ia akan mokat. Si Kunji pada akhirnya sedikit mengangguk dan berkata apa yang Tuan Yan Xiao butuhkan dari mereka. Xiaoyan balik bertanya kepada si Kunji apa yang bisa si Kunji lakukan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan tidak hanya membutuhkan kekuatan dari si Kunji. Xiaoyan membutuhkan kekuatan bersama dari semua orang aliansi dosian. Si Kunji juga pada saat ini tertegun sejenak saat Xiaoyan balik bertanya kepadanya. Si Kunji pada akhirnya perlahan mengangkat kelapanya. Si Kunji pun lanjut berkata bahwa ia bisa mencari orang-orang dari aliansi dosian. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu tidaklah buruk. Sementara itu si Kunji terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya mengungkakkan kata tapi yang membuat Xiaoyan sedikit bingung. Xiaoyan pada akhirnya bertanya tetapi apa dan apakah hal tersebut sulit. Si Kunji sedikit terdiam sebelum akhirnya si Kunji berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Yan Xiaoma lakukan hal ini. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang cukup itu tidak akan banyak membantu Tuan Yan Xiaoma. Ia tahu bahwa tempat hukuman dewa ini memang memiliki sejarah. Cukup banyak orang yang berasal dari aliansi dosian yang berada di tempat ini. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang benar-benar seorang dogat bintang enam. Mendengar apa yang dikatakan oleh si Kunji Xiaoyan pada saat ini masih sedikit tersenyum. Setelah itu Xiaoyan segera berkata ia juga pada saat ini memiliki pertanyaan. Xiaoyan ingin tahu mengapa keluarga Jin mengusir si Kunji dari aliansi dosian. Dan mendengar hal tersebut si Kunji pada saat ini pada akhirnya mengelah nafas dan mulai menjelaskan. Si Kunji berkata bahwa hal itu dikarenakan mereka tidak ingin menghormati keluarga Jin. Mereka menghormati yang mulia di dalam hidup mereka dan kematian mereka. Meskipun yang mulia telah mokat tetapi mereka pada saat itu benar-benar selalu mendukung yang mulia. Aliansi dosian dulu mempertahankan semua alam dan semua alam menghormati aliansi dosian. Namun keluarga Jin benar-benar sangat maruk. Mereka benar-benar menggunakan cara apapun untuk mendapatkan sumber daya. Bahkan mereka memusnahkan dunia atau membawa para pemberontak dari masing-masing klan ke tempat ini. Pada saat itu ia tidak menyetujui hal tersebut dan dengan mengandalkan kekuatan yang ditinggalkan oleh yang mulia. Ia sesungguhnya bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Sebagai jenderal di bawah yang mulia, ia yang bernama si Kunji telah memiliki seribu orang di bawah perintahnya. Ia benar-benar mengagumi semua yang telah dilakukan oleh yang mulia. Oleh karena itu ia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati yang mulia sampai tubuh dan jiwanya hancur. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah si Kunji yang dipenuhi dengan kemarahan dan mata yang lain dari belasan orang juga memiliki mata yang tegas. Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh si Kunji. Mata Xiaoyan juga perlahan-lahan menunjukkan keseriusan dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara. Sosok Xiaoyan asli pada saat ini segera berkata bahwa itu sangat bagus. Jika ia mendapatkan kembali kendali atas aliansi Doshan mulai sekarang, si Kunji pasti akan kembali mendapatkan posisinya. Si Kunji pun memandang ke arah sosok Xiaoyan asli dan pada saat ini si Kunji sedikit mengerutkan kening. Si Kunji jelas hanya menghormati klon dewa asli milik Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba berbicara, tentu saja si Kunji pada saat ini sedikit terkejut. Si Kunji pun merenung sejenak sebelum akhirnya setelah beberapa saat sosoknya segera kembali berbicara dengan tegas. Si Kunji berkata jika ini permasalahannya maka ia ingin meminta maaf. Sejujurnya ia lebih baik mokat daripada setuju pada saat ini. Bagi si Kunji jika mereka bukanlah yang mulia, apa bedanya mereka dengan keluarga Jin? Dengan begitu maka mereka hanya membantu raja baru untuk naik tahta. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si Kunji. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa si Kunji tidak bisa mengenali Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah si Kunji adalah bawahan yang mulia? Si Kunji pun mengangguk sementara Xiaoyan tersenyum dan lanjut bertanya. Xiaoyan menjelaskan jika Xiaoyan berkata bahwa ia adalah reinkarnasi yang mulia, apakah si Kunji percaya? Si Kunji pun memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang sangat dingin. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sudah menebak reaksi dari si Kunji dan Xiaoyan pada saat ini lanjut berbicara. Xiaoyan berkata memang semua ini sungguh agak sulit untuk dipercaya. Xiaoyan tidak bisa membuktikannya kepada si Kunji, tetapi mungkinkah si Kunji mengetahui tentang kelompok bunga? Begitu Xiaoyan selesai berbicara, ekspresi si Kunji pada saat ini tiba-tiba berubah. Kelompok bunga adalah tim rahasia dari aliansi dosian. Bahkan si Kunji hanya pernah mendengar mengenai hal tersebut dan hanya Yang Mulia serta Mingyue yang mengetahui identitas kelompok bunga. Si Kunji pada akhirnya berhenti ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menatap ke arah tahanan spiritual. Ketika ia menatap ke arah tahanan spiritual, ia merasakan perasaan yang sedikit familiar. Pada saat ini si Kunji tiba-tiba teringat bahwa sepertinya memang ada sosok bulat seperti itu di samping Yang Mulia. Namun meskipun begitu, si Kunji pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan dan mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini tidak mungkin. Keberadaan Yang Mulia adalah sesuatu yang kekuatannya tidak bisa tertandingi. Sementara aura yang pada saat ini terpancar oleh Xiaoyan hanyalah seorang dogat bintang empat. Begitu si Kunji menatap dengan seksama wajah Xiaoyan, tiba-tiba si Kunji menyadari tanda merah marun di antara alih Xiaoyan. Melihat tanda ini ekspresi si Kunji pada akhirnya tiba-tiba berubah. Si Kunji benar-benar ingat tanda ini dan si Kunji pada saat ini segera berteriak bahwa ia bukanlah Yang Mulia. Jika melihat dari tanda ini sesungguhnya ia adalah dewa jahat. Tanda yang dilihat oleh si Kunji ini adalah tanda yang dikenali oleh semua orang yang pernah bertempur di aliansi Doshan. Seolah-olah tanda ini terukir di hati mereka dan mereka benar-benar tidak akan melupakan tanda tersebut. Pertempuran di antara dewa jahat dan Yang Mulia pada saat itu dalam waktu 100 tahun benar-benar melekat di benak semua orang. Oleh karena itu si Kunji sedikit mengertakan gigi dengan sedikit amarah di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan kepada si Kunji agar ia mendengarkan penjelasan Xiaoyan. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jika Xiaoyan mengatakan bahwa tanda ini muncul karena Xiaoyan melatih keterampilan yang ditinggalkan oleh dewa jahat, apakah si Kunji percaya? Xiaoyan pada saat ini sedikit mengertakan gigi karena Xiaoyan tahu bahwa semua ini memang sulit untuk dijelaskan. Xiaoyan juga pada saat ini merasa tertekan mengenai hal tersebut. Masih ada klon dewa asli yang berada di sini yang dapat melindungi keberadaan Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan benar-benar kembali ke tiga ribu alam, maka tanda ini mungkin akan menyebabkan banyak bencana fatal. Sementara itu si Kunji pada saat ini segera menggelengkan kelapanya dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa dewa jahat itu dipenuhi dengan tipu daya. Ia telah menjebak aliansi Doshan bertempur berkali-kali pada saat itu. Jika yang mulia tidak bijaksana, mereka pasti benar-benar sudah sangat sering ditipu oleh dewa jahat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan mengingat sosok dewa jahat. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan segera berkata sepertinya tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini dengan jelas. Namun Xiaoyan pada saat ini masih bisa membuktikan beberapa hal yang mungkin bisa dirasakan oleh si Kunji. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya segera menyebarkan auranya. Jari pelahap kehidupan, jari gunung dan laut, mata dewa, serta lengan dewa pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan. Jika si Kunji benar-benar mengenali yang mulia, ia secara alami akan mengenali bagian-bagian tubuh ini. Begitu aura Xiaoyan menyebar, mata si Kunji juga pada saat ini tiba-tiba menyusut. Setelah beberapa saat, si Kunji pun menatap ke arah Xiaoyan dan mulai kembali berbicara. Si Kunji berkata sebenarnya Xiaoyan benar-benar mendapatkan begitu banyak warisan dari yang mulia. Namun meskipun begitu, Xiaoyan bukanlah satu-satunya yang memiliki bagian tubuh yang mulia. Sejauh yang ia tahu ada orang lain di aliansi dosian saat ini yang hampir memiliki setengah dari bagian tubuh yang mulia. Oleh karena itu, jika hal ini digunakan untuk menilai ia yang mulia atau bukan, sepertinya hal tersebut tidak akan bisa untuk membuktikan apapun. Ia juga pernah bertempur melawan seseorang yang lebih seperti reinkarnasi dari yang mulia. Sosoknya pernah ke tempat hukuman para dewa dan bahkan ia benar-benar sangat kuat serta tahu beberapa trik dari yang mulia. Setelah melakukan pertempuran dengannya, ia pada akhirnya segera menyadari sesuatu bahwa sosok tersebut bukanlah reinkarnasi yang mulia. Tidak mungkin ada perasaan jahat di tubuh yang mulia. Ia tidak hanya memiliki aura jahat ini, tetapi yang lebih penting lagi, aura yang berada di tubuhnya itu benar-benar tidak stabil dan sepertinya ia telah mendapatkan serangan balik. Mendengar apa yang dijelaskan oleh si kunji, Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini adalah Luwotian. Namun Xiaoyan juga terkejut setelah mendengar penjelasan dari si kunji. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah memang ada hal yang seperti itu. Xiaoyan dapat dikatakan orang baru di aliansi dosian dan Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang yang mulia tingkat surga ke sembilan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak terlalu banyak mengetahui mengenai informasi yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain, si kunji pada saat ini menghela nafas dan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sesungguhnya ia tidak mengetahui banyak hal. Ada beberapa sisi inti yang tidak bisa ia sentuh, tetapi ia mengetahui ada seseorang yang mengetahui hal tersebut. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika si kunji tidak percaya bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, mengapa si kunji pada saat ini memberitahu Xiaoyan mengenai hal-hal tersebut? Si kunji pun terdiam sejenak ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Si kunji juga pada saat ini mulai berpikir semua perkataan yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan. Si kunji menatap ke arah Xiaoyan yang merupakan seorang dogat bintang empat. Dengan kekuatan ini Xiaoyan benar-benar bisa mengetahui mengenai kelompok bunga. Bahkan keluarga Jin saja tidak mengetahui mengenai kekuatan dari kelompok bunga ini. Selain itu Xiaoyan juga dilindungi oleh Dewa Yan Xiao. Xiaoyan juga memiliki begitu banyak tubuh dari yang mulia dan sepertinya Xiaoyan belum mendapatkan sarangan balasan. Perasaan si kunji pada saat ini memberitahunya bahwa Xiaoyan mungkin memang reinkarnasi yang mulia. Terlebih lagi si kunji juga bisa melihat bahwa Xiaoyan lah yang pada saat ini selalu banyak bicara. Sementara itu Dewa Yan Xiao di sampingnya pada saat ini tidak pernah berbicara sama sekali ataupun membantah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan merupakan pemimpin dari kelompok ini. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa menjadi pertimbangan dari si kunji. Menurut si kunji mungkinkah seorang dogat bintang 4 berani menunjukkan tanda unik dari dewa jahatan ragu-ragu di hadapan si kunji? Bukankah dengan begitu maka ia dapat dikatakan hanya mencari kematian? Hanya ada satu kemungkinan mengapa Xiaoyan berani mengungkapkan tanda tersebut di dunia luas? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si kunji pada saat ini kembali merenung. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar karena Xiaoyan benar-benar berani menampilkan tanda tersebut? Memang hanya ada satu penjelasan yang bisa mewakili hal ini. Hal tersebut adalah Xiaoyan memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan orang yang lebih kuat. Si kunji pada akhirnya kembali bertanya dengan sedikit ragu apakah Xiaoyan ini benar-benar reinkarnasi yang mulia? Xiaoyan pada akhirnya tegera mengangguk dan menjawab bahwa sejauh yang ia tahu memang seperti itu. Nama aslinya adalah Guzong Seng dan ia memiliki beberapa pasangan. Sejauh yang ia tahu ada dua orang yang saat ini berada di sebuah hubungan yang ambigu. Yang satu adalah Konglan sementara yang lainnya adalah ratu dari kuil kuno. Xiaoyan pada saat ini tidak menahan apapun dan menceritakan semua yang Xiaoyan tahu. Begitu nama kuil kuno disebutkan mata si kunji pada saat ini tiba-tiba berubah. Tanpa banyak bertanya lagi sosoknya berlutut dengan satu kaki dan membungkuk berat. Belasan sosok yang berada di belakang si kunji juga pada saat ini segera berlutut dan membungkuk. Si kunji juga pada saat ini segera berkata bahwa ini benar-benar yang mulia. Melihat si kunji yang berlutut Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan tangannya untuk membantu si kunji berdiri. Xiaoyan pun segera berkata bahwa si kunji tidak harus bertindak seperti ini. Meskipun ia adalah reinkarnasi yang mulia tetapi ia tidak tahu banyak mengenai yang mulia. Ingatannya benar-benar belum pulih sepenuhnya dan ia mungkin bukan orang yang ada di dalam fikiran si kunji. Yang mulia adalah satu hal dengan keberadaan yang sangat luar binasa. Sementara Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki tugas untuk merebut kembali aliansi dosian. Meskipun Xiaoyan tidak sekuat yang mulia pada saat ini tetapi Xiaoyan benar-benar memiliki tanggung jawab untuk memulihkan ketertiban dunia. Si kunji pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang berbinar dan pada saat ini terlihat sebuah tekat. Si kunji pun lanjut berkata bahwa mereka pasti akan mengikutinya. Mereka akan membantu Xiaoyan mendapatkan kembali aliansi dosian bahkan jika mereka harus mokat di dalam pertempuran. Si kunji pada saat ini tampak benar-benar memiliki harapan yang telah terpendam selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Si kunji awal yang berpikir bahwa tidak akan ada lagi api di dunia ini. Si kunji benar-benar tidak menyangka bahwa hari di mana kebangkitan yang mulia benar-benar akan segera tiba. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat adanya harapan pada si kunji. Meskipun klan jin sekarang telah mengendalikan aliansi dosian. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pengaruh dari yang mulia masih tetap ada. Tidak sedikit orang yang seperti si kunji dan begitu perang pecah, mereka akan segera berpindah pihak kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini berpikir bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Xiaoyan pada akhirnya menampuk bahwa si kunji dan berkata bahwa mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Mereka tidak memiliki banyak waktu dan mereka harus bertindak cepat serta mereka harus mengintegrasikan semua orang. Si kunji pun mengangguk dan setelah mengenali identitas Xiaoyan pada saat ini, matanya benar-benar kembali berbinar. Si kunji pun segera berkata agar yang mulia pada saat ini jangan khawatir. Ia mengenal setidaknya 90% orang di aliansi dosian. Kelompok orang di sekitar si kunji juga berasal dari aliansi dosian. Pengalaman mereka mungkin berbeda tetapi mereka juga diturunkan pangkatnya serta dipindahkan ke tempat ini oleh klan jin. Mendengar apa yang dijelaskan oleh si kunji, belasan sosok yang pada saat ini berada di belakang si kunji juga dipenuhi dengan fanatisme yang tiada tarah. Mereka pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Apa yang mereka rasakan juga sama seperti apa yang si kunji rasakan pada saat sebelumnya. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bisa kembali bertemu dengan orang nomor satu di dunia. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini mengangguk dengan perasaan lega. Xiaoyan lanjut bertanya kepada semua orang bagaimana cara mereka harus pergi sekarang. Mendengar hal tersebut si kunji pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya sosoknya kembali mulai berbicara. Setelah sedikit berpikir pada saat ini si kunji berkata bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok di langit berbintang barat laut yang pernah berperang dengan aliansi Doshan. Sementara itu yang lainnya benar-benar telah terjatuh dan mokat. Namun meskipun begitu ada sosok keberadaan yang lebih kuat tetapi sosoknya tidak berada di sini. Mereka berada di langit berbintang tenggara dan sejauh yang ia tahu banyak di antara mereka yang tinggal di Malaikat Jatuh. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar nama Malaikat Jatuh. Ini bukanlah kali pertama Xiaoyan mendengar nama ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan kata Malaikat Jatuh. Mendengar Xiaoyan yang bergumam pada saat ini si kunji mengangguk dan menjelaskan. Si kunji berkata bahwa planet ini seharusnya menjadi salah satu dari sedikit planet di tempat hukuman dewa yang belum dihancurkan. Konon katanya sumber energi yang disegel di planet ini juga sangat mengejutkan. Alasan mengapa planet ini tidak dihancurkan juga adalah karena ada tubuh dari makhluk yang kuat yang terus-menerus memancarkan origin ki. Kekuatan inilah yang pada akhirnya mendukung keberadaan dari bintang jatuh. Xiaoyan pun mengangguk mendengar sedikit penjelasan dari si kunji dan segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus berangkat. Si kunji pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa jika mereka menggunakan cara normal untuk sampai ke Malaikat Jatuh. Itu akan membutuhkan setidaknya seratus tahun. Apakah mereka memiliki waktu sebanyak itu untuk pergi ke sana? Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya ketika Xiaoyan menatap ke arah si kunji. Xiaoyan tahu bahwa si kunji pasti memiliki sesuatu. Pada saat sebelumnya si kunji telah membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menempuh perjalanan dari tempat tersembunyi para dewa ke tempat ini. Oleh karena itu sangat jelas bahwa si kunji pada saat ini menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang menatapnya dengan penuh keraguan pada saat ini si kunji pada akhirnya menghala nafas. Si kunji pun lanjut berkata bahwa ia tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Ia bisa datang ke sini dari tanah tersembunyi karena ia pernah mengambil selip giyok dari seorang utusan. Itu adalah hal yang bisa menyelamatkan nyawa utusan tersebut karena keunikannya. Mereka akan bisa menggunakan kekuatan formasi untuk memperpendek jarak dalam perjalanan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan tidak terlihat menyalahkan si kunji. Setelah itu Xiaoyan segera menolak ke arah tahanan spiritual dan Xiaoyan segera memerintahkan tahanan spiritual. Xiaoyan berkata kepada tahanan spiritual agar ia memperluas kekuatan formasi dan pergi ke malaikat jatuh. Tahanan spiritual pada akhirnya segera melonjakan cahaya biru yang mekar di matanya. Kekuatan berkumpul dari langit berbintang dan lubang cacing pada saat ini segera muncul dalam waktu singkat. Xiaoyan pun segera berkata kepada semua orang bahwa mereka pada saat ini bisa pergi. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar si kunji pada saat ini terkejut. Melihat apa yang baru saja terjadi si kunji pada saat ini benar-benar kaget. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa menggunakan kekuatan formasi yang utuh seperti ini. Pada akhirnya Xiaoyan dan klon dewa asli segera memimpin semua orang untuk segera bergegas pergi. Lei Ji juga pada saat ini diam-diam mengikuti di belakang mereka. Semua orang pada akhirnya segera melangkah ke lubang cacing dan mereka segera bergegas menuju ke malaikat jatuh. Singkat cerita di langit berbintang tenggara pada saat ini ada sebuah bahtera yang melaju dengan cepat. Namun kecepatan laju dari mereka pada saat ini tidak terlalu cepat sebelum akhirnya mereka seketika berhenti. Bersamaan dengan hal tersebut dengungan pada saat ini segera terdengar dari telinga semua orang. Ada hampir 100 sosok yang pada saat ini di atas bahtera. Masing-masing di antara mereka seketika mengeluarkan mutiara pengejar jiwa di tangan mereka. Pada saat ini mutiara pengejar jiwa milik semua orang bersinar pada saat yang bersamaan. Banyak di antara mereka yang pada saat ini bertanya-tanya mengapa mutiara pengejar jiwa ini bisa bersinar. Berbincangan yang dipenuhi dengan ketergejutan pada saat ini segera melonjak. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia mengingat mengenai mutiara pengejar jiwa ini. Mutiara ini berasal dari ratusan tahun yang lalu. Mutiara ini menjadi pedoman bagi mereka untuk mengejar sesosok yang menjadi buronan. Sosok ini adalah Xiaofeng dan ia mengingat hadiah untuk orang ini adalah kebebasan. Jika mereka bisa menghabisinya maka mereka akan bisa mendapatkan kebebasan. Salah seorang lainnya juga pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ada gerakan dalam mutiara pengejar jiwa ini. Jika begitu permasalahannya mungkinkah orang ini ada di sekitar sini. Bersamaan dengan diskusi di kerumunan pada saat ini orang-orang yang berada di basteras segera naik ke atas langit. Mereka melihat sekeliling sambil memegang mutiara pengejar jiwa di tangan masing-masing. Mereka pada saat ini mencari sumber aura sesuai dengan petunjuk dari mutiara pengejar jiwa. Pada saat yang bersamaan pada saat ini retakan luar angkasa seketika muncul di langit berbintang. Belasan sosok perlahan keluar dari retakan tersebut dan kebetulan retakan tersebut muncul di atas batera. Xiaoyan yang baru saja keluar sersenyum melihat ratusan sosok yang berdiri di hadapan mereka. Xiaoyan pun segera berkata ternyata ada tim penyambutan dan apakah si kunji yang mengatur hal ini? Si kunji pun mengerutkan kening dan secara alami menggelengkan kelapanya sambil tersenyum masam. Sosoknya segera berkata bahwa ia tidak melakukan apapun. Orang-orang ini sepertinya ada di sini untuk menemui yang mulia. Si kunji pada saat ini melihat sekilas bahwa orang-orang ini memegang manik-manik pengejar jiwa. Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat apa yang dilihat oleh si kunji. Sementara itu si kunji pada saat ini langsung melangkah maju menatap ke arah ratusan sosok dengan mata dingin. Si kunji segera berkata dengan suara yang dalam jika mereka semua tidak di sini untuk mokat maka mereka bisa pergi. Suara si kunji ini tidak nyaring tetapi di langit berbintang rumor telah banyak menyebar mengenai si kunji. Aura dari tubuh si kunji juga pada saat ini segera terpancar. Kekuatan tahap menengah dogat bintang E6 pada saat ini mengeluarkan tekanan kuat. Namun meskipun begitu setelah pertempuran bersama dengan jiran pada saat sebelumnya. Si kunji telah menghabiskan sejumlah besar origin ki yang telah ia simpan dengan susah payah. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada persediaan dan sekarang si kunji hanya memiliki kurang dari 100 ribu yang tersisa. Hal itu pada akhirnya menyebabkan kekuatan aura dari si kunji pada saat ini terasa lemah. Fluktuasi origin ki yang pada saat ini tersebar dari tubuh si kunji benar-benar sangat tipis. Tetapi meskipun begitu seorang dogat bintang E6 masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi. Tidak ada satupun di antara hampir 100 orang yang pada saat ini berada di hadapan mereka berani bertindak. Namun meskipun begitu tidak ada di antara 100 orang ini yang mengungkapkan tanda-tanda akan pergi. Si kunji pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berbalik dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Si kunji segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang mulia ingin menghabisi orang-orang ini atau tidak. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya ingin memberi mereka peringatan. Mendengar hal tersebut si kunji pun segera mengangkat ke lapaknya dan belasan rekan si kunji di belakangnya pada saat ini bergegas melesat. Pada saat ini tidak ada target khusus siapakah yang harus mereka hadapi. Siapapun yang mereka temui mereka pada saat ini hanya harus langsung menghabisinya. Pada saat ini ada dua orang dugat bintang lima di antara 100 orang. Jika keduanya pada saat ini bisa dihabisi maka hal itu akan sangat menentukan dalam pembantaian. Belasan orang pada saat ini segera bergegas mengejar sosok-sosok yang pada akhirnya segera melarikan diri. Mereka pada saat ini dengan sangat cepat meninggalkan Bahtera. Mereka semua tidak menyangka bahwa hal ini akan berakhir dalam pengejaran dan mereka pada saat ini terpojok. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah tahanan spiritual dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa efek dari mutiara pengejar jiwa ini masih sama. Hal itu benar-benar agak merepotkan dan Xiaoyan pada saat ini ingin tahanan spiritual untuk menyelesaikannya. Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini tanpa banyak omong kosong segera melesatkan kekuatan spiritual. Kekuatan ini segera menyelimuti Xiaoyan dan kekuatan ini bisa mengisolasi mutiara pengejar jiwa mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah si kunji. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini rekan-rekan dari si kunji telah kembali. Si kunji juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan. Si kunji menunjuk ke depan dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Malaikat jatuh ada di depan dan mereka pada saat ini harus bergegas. Xiaoyan pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh si kunji dan Xiaoyan dapat melihat sebuah planet. Ukuran planet ini dapat dianggap besar dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada sesuatu. Dari kejauhan Xiaoyan bisa melihat bahtera yang lalu lalang dengan arus orang yang sangat banyak. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan tidak menyangka akan ada tempat yang semarak ini di tempat hukuman dewa. Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus pergi dan melihat-lihat. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini kelompok Xiaoyan segera mulai melesat ke malaikat jatuh. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan 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 ber